Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Di lingkungan Sunda, aku terlahir di Bali, tapi dibesarkan di lingkungan Sunda. Aku sudah menetap belasan tahun di kalangan orang-orang Sunda dan secara tidak langsung mempengaruhi aku mulai dari cara bahasa, budaya, dan juga kebiasaan orang-orang Sunda pada umumnya. Di lingkungan Sunda, aku mengenal istilah Pamali. Aku tidak tahu mungkin di lingkungan lain seperti Jawa dan lain sebagainya yang tidak asing dengan istilah itu. Kalau di Sunda, aku tahu arti Pamali itu berasal dari bahasa Arab. Pama artinya maka perkara, li untuk saya. Jadi diartikan bahwa Pamali itu maka akan ada perkara untuk saya jika melanggar apa yang dikatakan orang tua sebagai Pamali. Banyak pantangan yang disebut-sebut Pamali oleh orang tua, kayak gak boleh nyapu malam-malam, Pamali. Gak boleh nyisir malam-malam, Pamali. Gak boleh tidur sore, Pamali. Bahkan sebagian ada yang menyebutkan gak boleh berpergian di hari Jumat, Pamali katanya. Nah, kalau Nisa, waktu itu abis pulang dari kegiatan apapun kan pasti rebahan ya. Gak tahu deh, rebahan mood enak aja gitu. Jadi kalau tidur tuh enaknya terlentang dan gak sengaja, saat itu posisi tangan Nisa di atas perut. Kayak orang, gimana sih kalau misalkan orang udah meninggal, tangannya disilang ke atas gitu. Terus nenek Nisa ngeliat, beliau ngomel. Eh, gak boleh gitu, Pamali. Dan katanya, kalau kita nanya, kenapa gak boleh? Nah, itu tuh gak sopan. Jadi pokoknya, Pamali itu udah kayak satu kata sakti yang harus dipatuhi. Nisa nurutin. Ya, nurutin aja karena Nisa juga gak sengaja gitu kan memposisikan tangan Nisa seperti itu. Lama setelah kejadian itu, pada suatu waktu, Nisa pulang dari sebuah acara yang dimana Nisa ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan acara tersebut. Jadi hari itu tuh capek banget. Nisa pulang sore, tanpa mandi, tanpa ganti baju, Nisa tidur terlentang dan tanpa ada kesengajaan, Nisa tidur menyerupai orang yang udah meninggal. Dengan tangan disilangkan, yang hal seperti itu tuh disebut Pamali oleh nenek Nisa waktu itu. Entah setelah berapa lama Nisa tidur, Nisa kebangun. Tapi dengan kondisi sekujur tubuh, gak bisa digerakin, mulut kaku dan sulit buat pernafas. Yang mungkin orang sering bilang itu ketindihan. Dan saat itu Nisa mengalaminya. Awalnya Nisa berusaha tenang, tapi tiba-tiba Nisa ngeliat di atas itu ada dekat lampu sosok hitam besar dan perlahan mulai mendekat ke Nisa. Nisa coba membaca beberapa doa yang Nisa hafal, tapi mulut Nisa kaku. Tubuh Nisa gak bisa digerakin. Dan semakin Nisa ingin bergerak, semakin sesak, gak bisa bernafas. Makhluk hitam itu tiba-tiba muncul di depan muka Nisa. Dan dia adalah Pocong. Semakin mendekat, ternyata yang Nisa lihat hitam itu adalah kain putih yang kotor. Yang mungkin hanya menyerupai. Entahlah, tapi Nisa berasumsi itu Pocong. Mungkin yang sering nonton film-film horor, membayangkan kalau Pocong itu matanya melotot, penuh belatung. Tapi yang Nisa lihat saat itu gak seperti itu. Yang Nisa lihat di depan Nisa mukanya rata. Gak ada mata, gak ada mulut. Tapi diibaratkan seperti orang yang udah terlindah stroke, tapi masih hidup. Nah, itu rupa yang Nisa lihat saat itu. Mukanya hancur, sehancur-hancurnya gak berbentuk. Nisa waktu itu kayak udah fasrah banget. Dalam hati, ya Allah, kalau mungkin ini memang ajal saya. Tolong jangan ambil saya dengan cara yang mengenaskan. Karena waktu itu berpikirnya, berpikirnya ya mungkin yang Nisa lihat itu adalah meleket pencabut nyawa. Atau mungkin aja Nisa tuh udah meninggal. Sehingga Nisa bisa ngeliat hal yang kayak gitu. Setelah sumrah pasrah, bener-bener pasrah dengan keadaan. Nah, ada kakak Nisa ke kamar bangunin buat nyuruh makan waktu itu. Dan dengan sangat amat-amat bersyukurnya, Nisa bisa gerakin semua tubuh Nisa lagi. Jadi ya, mungkin Nisa saat itu mengalami ketindihan. Nisa seketika inget kata-kata Nini dulu, gak boleh, Pak Mali. Nah, sebenarnya, aturan yang udah ditetapkan sama orang tua kita tuh tujuannya baik. Bukan sekedar mitos-mitos belaka. Jadi, setelah Nisa cari tahu gitu dari berbagai sumber, jadi bahwa secara medis, tidur terlentang itu ternyata membuat kita rawan mengalami sumbatan jalannya nafas. Bahkan bisa menyebabkan obstructive sleep apnea atau terhentinya aliran udara pernafasan selama 10-45 detik. Dan kalau kita menambah beban di atas dada atau perut saat kita tidur terlentang, itu bisa memicu menyebabkan kematian. Karena kita tidak bisa menghirup oksigen dengan baik. Kalau masalah ketindihan tadi, katanya kalau ketindihan memang menimbulkan halusinasi. Jadi, mungkin, mungkin aja apa yang bisa lihat waktu itu adalah halusinasi. Atau bisa jadi kemungkinan lain. Entahlah. See you guys. Thank you for listening. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kirim cerita kamu ke alamat berikut Do you see what I see?